Intro Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap PPSC sebagai unit pelaksana teknis di CIN Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dalam rangka program Bulan Bakti Siaga Nelayan Tahap Kedua Seperti Bakti Nelayan sebelumnya, Bakti Nelayan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahap 2 ini PPSC Cilacap bersama dengan stakeholder KUD Minosaroyo, PT Tarsan Seafood Indonesia, PT Toksindo Prima, PT SHH Solo, Willy Santo Soteh, Rudianto, Martono, dan Prabowo melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan 4 alat unit cuci tangan, 500 paket sembako, dan 1000 masker Secara simbolis, bantuan diserahkan Kepala BPSC Cilacap, Imas Masriah kepada Ketua DPC HNSI Kabupaten Cilacap, Sarjono Pengurus KUD Minosaroyo, Lurah Tegal Kamulian, Ketua TPI, dan Rukun Nelayan Bantuan masker dan ekstra fooding juga diberikan untuk garda terdepan penanganan COVID-19 yaitu paramedis puskesmas Cilacap Selatan 2 Sebanyak 4 unit alat cuci tangan ditempatkan di TPI Tegal Kamulian, TPI Sentolokawat, area docking kapal, dan SPBU sedangkan 1000 masker dibagikan untuk masyarakat pelaku usaha perikanan di area PPSC dan pasar ikan Selain bakti sosial, PPSC juga menggelar bakti sehat meliputi penyemprotan disinfektan secara rutin di area kantor PPSC, dermaga 2 dan 3, perumahan, serta sentra pengolahan ikan Sedangkan bakti usaha untuk nelayan meliputi akses perizinan, permodalan, dengan pokok pendanaan nelayan dan memberi kemudahan akses informasi Kepala PPSC Cilacap, Imas Masriah, mengatakan meskipun secara umum kegiatan nelayan tidak terganggu dan tetap berjalan seperti biasa namun Imas berharap wabah virus COVID-19 ini segera berlalu dan bantuan dapat bermanfaat untuk para nelayan dan para pelaku usaha perikanan Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bermanfaat dan kami juga sekaligus untuk tahun yang kedua kalinya melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar PPSC Cilacap Harapannya kita wabah ini segera berlalu ya Pia? Iya dong Dan para pelaku usaha perikanan tangkap di kawasan PPSC Cilacap khususnya dan di seluruh dunia umumnya dapat beraktifitas menemah kembali Namun kami sampaikan sampai dengan saat ini operasional kegiatan penangkapan ikan maupun pemasaran dan pengolahan di PPSC Cilacap tidak terdampak oleh adanya COVID-19 Kami masih beraktifitas secara normal Ikan masih banyak menemukan ya Bu ya? Iya biar cepat lari sih Ibu Baik, terima kasih Kami ucapkan utama pada Pelabuhan Peringkatan Samudera Cilacap yang dalam hal ini untuk yang kedua kalinya telah membantu masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya saudara-saudara kita nelayan Mudah-mudahan saudara-saudara kita khususnya para nelayan bisa memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelabutan Peringkatan yang ditindaklanjuti oleh Pelabuhan Peringkatan Samudera Cilacap Mudah-mudahan untuk hal ini bisa berlanjut untuk kesambungan untuk yang akan datang Mudah-mudahan untuk bisa bermanfaat bagi para nelayan Harapan kami untuk hal yang seperti ini wabah musibah seperti ini harus cepat-cepat diselesaikan Harapan kami seperti itu Dari Pelabuhan Peringkatan Cilacap tim seputar Cilacap memberitakan Terima kasih telah menonton!